Kelapa hibrida adalah salah satu tanaman buah hasil persilangan dari jenis kelapa dalam dengan kelapa genja yang menghasilkan varitas baru yang unggul karena memiliki dua kelebihan sifat dari dua jenis kelapa yang berbeda. Spesifikasi kelapa hibrida Nama latin ilmiah Cocos Nusifera, asal-muasal negara Indonesia. Sifat-sifat serta keunggulan buah kelapa hibrida, tanaman ini jauh lebih cepat berbuah ketimbang jenis biasa. Sifat-sifat dan keunggulan bibit kelapa hibrida bisa tubuh optimal jika dibudidayakan di dataran rendah berketinggian 450 meter dpl. Umur bibit bisa berubah 5-7 tahun. Keunggulan kelapa hibrida Tanaman buah varitas ini jauh lebih cepat berbuah, hanya perlu waktu 5-7 tahun kita bisa panen buahnya. Kelapa hibrida cukup produktif karena bisa menghasilkan rata-rata 140 butir tiap pohonnya per tahun. Buah kelapa hibrida bisa memproduksi kopra rata-rata hingga 6-7 ton per hektare tiap tahunnya ketika tanaman berumur 10 tahun. Daging kelapa hibrida tebal agak keras serta memiliki kandungan minyak yang tinggi. Daging buahnya memiliki ketebalan sekitar 1,5 cm. Tandan buah cukup produktif. Dari 12 tandan bisa berisi 10 atau 20 butir buah. Setelah kita mengetahui betapa produktifnya varitas ini, maka tak salah jika kita coba menanam pohon ini sebagai investasi jangka menengah. Jika punya lahan yang cukup luas dan modal kecil, maka dalam jangka 5-7 tahun keuntungan akan berlipat-lipat. Sampai disini penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Tekan subscribe, like, dan komen untuk yang masih belum. Sesibuk apapun jangan tinggalkan yang 5 waktu. Terima kasih.